Hai cara menambal payung yang bolong ya brother ya ini dia Hai ini payung yang berada ya ini yang biru-biru ini di dalamnya ini payung ini Hai ini terpel ya brother ya ukurannya dua kali dua meter nah ini pas banget ya untuk itu payung ini ya ya meskipun masih ada sisa sedikit-sedikit ya kan tapi enggak masalah ya kan kan yang ujung-ujung enggak bolak biasa yang suka bolong tuh yang bagian pas tengah sama yang agak sini ya nih sama tengah-tengah banget sama yang sini nih suka bolong Hai uci sisanya segini-segini kurang sedikit nah ini itu cara pemasangannya ini bisa diikat ya dari sini ikat ke sini ini kan aku ikat tapi ini yang aku ikat bukannya ini ya tapi ini sebelum beli terpal ini aku ikat nah ternyata plastik tuh ini plastik aku ikat karena ini disini yang bolong itu sangat-sangat ini jadi kalau hujan dia aman ini kita kasih plastik cuma karena ini plastiknya tipis banget so ya bekas teropom jadi sangat tipis banget nih ya ini udah gampang bolong gitu ini aja ini aku lipat sampai 4 kali nih aku tambahin lagi supaya dia gak bolong ya tuh setelah ini juga udah aman sih asal gak bolong kalau hujan udah aman cuman keliatannya jelek gitu ya kan kalau pakai terpal ini kan rapi dan juga dia tebal dan juga ini tuh yang samping-samping ini juga ada bolong nih kalau pakai plastik ini gak kena gitu ya tuh kalau pakai terpal itu kena semua tuh kan samping-sampingnya pada bolong nih kalau hujan ini pada masuk nih air nih ini kan payung nih buat dagang takweyaki nih nanti pada jatuh ke cetakan ya pada meleduk-meleduk cetakannya nanti oke kita pakai terpal nih soalnya kalau kita beli payung ini mahal brother ya ini harganya bisa 200 ribu lebih ya nah kalau kita beli terpal ini hanya 15 ribu ya sudah bisa untuk menambah payung ya ya kan jadi kita lebih hemat nah ini plastik ini aku ikut 4 sudut ya nih 1 0an 2 3 ya setelah sini tuh 4 nih tuh ikut nah ini terpal bisa juga cara masangnya kayak gini cuman diikat aja disini ke ujung tapi ini bakalan aku gak ikut biar kelihatan lebih rapi jadi aku nanti mau pakai ini ya nih lem aica nih aica aibon ya nah ini nanti pengen coba nih ini lengket apa enggak pakai ini temen aku sih katanya udah nyoba pakai lem ini dia lengket gitu makanya ini aku mau nyoba kalau misalkan gak lengket gak tau nanti pakai lem apa setelah selain ini ya terpal bisa juga pakai plastik yang kayak gitu tapi yang tebel ada plastik kayak gitu yang tebel yang beli-beli di toko bangunan gitu ya kalau ini kan bekas teropom jadi tipis banget kayak gitu ya nanti jadi tinggal dikasih lem disini terus ditempelin gitu ya dikasih lem